. SMK Negeri 1 Gedong Tataan merupakan SMK yang memiliki kompetensi unggulan di bidang pertanian, SMK Negeri 1 Gedong Tataan itu terletak di Desa Wiono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung. . . . . . . Pameran di Lombakan Kompetensi Siswa. Mereka supaya lebih banyak lagi tanah selain mudah dapatnya, juga murah biayanya. Karena memang benar-benar dari bahan yang ada di cikstar kita, daun bambu, tatahan danung bambu, kotoran haping, kotoran hewan, beras juga beras itu yang paling murah. Jadi bukan beras-beras yang bagus, jadi beras-beras itu memang beras-beras biasa. Kalau beras yang bagus, malah dia tidak jadi pemerintasinya. Harapan kami, karena kami SMK BLUD, Badan Layanan Umum Daerah yang sudah diisiakan oleh Bapak Gubernur, kami ingin sekali kami memproduksi lebih banyak lagi dan bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk mencapai tahap itu, kami perlu dukungan, jelas kami perlu dukungan dari pihak-pihak terkait, khususnya dinas yang memayungi kami. Karena kami jurusannya antropisin tanaman, maka dinas pertanian kami sangat berharap untuk bisa, apa namanya, membantu kami untuk lebih lagi bisa memasarkan produk-produk kami dan pada akhirnya bermanfaat buat masyarakat, khususnya petani. Jadi, ianya lebih mudah. Kemarin baru pelatihan, mengadakan pelatihan untuk pembimbing kami dan beberapa anak, beberapa anak yang kita ambil sampel untuk dapat pengarahan dan sosialisasi. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa program ketahanan pangan itu merupakan program nasional dan masuk dalam revitalisasi SMK Negeri 1 Gedong Tataan di antaranya, untuk pembuatan pupuk tricokompos atau organik untuk penanaman tanaman dan tanaman buah hortikultura. Pupuk tricokompos itu dibuat oleh peserta didik di bawah bimbingan guru produktif berpengalaman pada bidangnya dan terkait proses pembuatan pupuk, sambung uni, di lingkungan sekolah sendiri. Melalui kegiatan unit produksi ini jelasnya, para peserta didik berlatih mengelola pembuatan produk sampai dengan penjualannya, namun tambahnya, dengan kapasitas hasil produksi pupuk tricokompos yang dihasilkan masih terbentur kendala permodalan. Banyak yang melakukan pemesanan pupuk tricokompos, kami sangat kewalahan memenuhi konsumen, lantaran hasil produksi pupuk dari anak didik itu masih terbatas, jelasnya. Oleh karena itu kata uni, dengan persoalan itu, pihak sekolah berharap kepada semua pihak, khususnya dinas terkait dinas pertanian Provinsi Lampung maupun dinas pertanian Kabupaten Pesawaran dapat memperhatikan dan membantu persoalan ini, harap dia. Dari SMK Negeri 1 Gedong Tataan, Tim Bintang 38 Enal Prabu menginformasikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!